Dengan membawa poster dan membentangkan sepanduk yang berisi tuntutan terhadap buruknya fasilitas sekolah dan juga praktek pungli, ratusan siswa SMA N1 Mojosari Kabupaten Mojokerto menggelar aksi demo di halaman sekolah. Dalam aksinya, para siswa dari kelas 10 dan 11 ini menuntut agar kepala sekolah SMA N1 Mojosari dicopot dari jabatannya. Tuntutan ini merupakan buntut dari dugaan banyaknya praktek pungutan liar, diantaranya uang daftar ulang hingga uang SPP yang setiap tahun naik. Tidak hanya menuntut kepala sekolah dicopot, ratusan pelajar ini meminta ada perbaikan fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, laboratorium, layar monitor hingga AC, yang selama ini belum terrealisasi dan bisa dimanfaatkan oleh siswa. Kepala sekolah harus turun. Yang kedua, kembalikan fasilitas-fasilitas kami. Berbohongi Pak, dengan apa? Tidak ada dana daftar ulang yang sebegitu besarnya Pak. Berapa? 700 ribu uang untuk pas 8. Nah, penghijauan itu juga gak jauh Pak. Sekarang kita lihat dari dulu sampai sekarang, SMA N1 Mojosari kayak gini Pak, gak ada namanya penghijauan. Jika dalam waktu satu minggu pihak cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak mencopot kepala sekolah SMA N1 Mojosari, ratusan siswa mengancam akan menyagal ruang kepala sekolah. Sementara itu, terkait aksi demo siswa pihak sekolah belum bisa memberikan pernyataan resmi. Aminuddin Ilham, JTV